ya artinya setiap adegan punya itu hanya ada di kamar jadi untuk adegan kamar itu terpaksa saya bangun set saya sewa studio studio itu saya sewa gak jauh dari rumah ya kira-kira kalau naik mobil 4-5 menit dia kan di celeduk sementara studio yang kita sewa di tangsel sementara lokasi syuting itu saya bangun lagi di daerah parung jadi gak mungkin untuk adegan maknya itu saya sewa studio kita bangun set rumah dengan suasana nyaman ya artinya begitulah saya untuk mencapai bagaimana supaya dia dia nyaman karena dia nyak ini udah ragu untuk bicara sebetulnya karena dia yakin pelok tapi saya bilang nyak enggak saya mau memang nyak bicara sejak pelok jangan-jangan ini artinya saya mencoba menyemangati dia itulah cara secara satu saya pendekatan psikologis kepada beliau bahwa dia syuting harus nyaman tidak panas segala macem supaya enak lah dan yang luar biasa beliau ini masih mau reading itu yang luar biasa makanya asisten saya mas Rio itu sama ayah asistennya sekiki sebulan itu hampir 2 minggu ngasih tau dialognya tapi tetap dipantau kalau dia gak bisa di Eropa dia gak bisa di Eropa ya seperti itulah kondisinya banyak artinya skenarnya itu mengikuti alurnahnya saya mengikuti ya tentu kita punya bagan tapi setelah itu kita kasih tau nyak ngomong begini begitu dia coba reading walaupun ya gak mungkin lah pasti rafalnya akan beda dengan itu baru kita tidak keluar dari sebetulnya iya dalam dari dulu itu si dulu itu skenario itu cuman buat tatakan kacang goreng sebetulnya semua improvisasi ya bayangin saya pernah ngederek 3 orang butah huruf Hongkong butah huruf Nyarodiah butah huruf Pak Bendot butah huruf bayangin tapi kalau dia ngomong gue ngomong apa ini dulu ngomong ah jadinya luar biasa itu yang membuat hidup sebetulnya ya si dulu itu tapi banyak semangatnya masih dikelihatin luar biasa luar biasa sangat luar biasa saya ya ada 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 beberapa ya nantilah kalau memang diperlukan ada beberapa tapping saya bagaimana dia reading segala macem ada tapi saya ngomong sebuah nanti aja lah itu buat kenangan saya aja lah pribadi lah kalau enggak nanti terasa seakan-akan mengexpose gitu loh ya jujur itu yang membuat beliau ya dalam tanda kutip usianya panjang karena berapa berharap sidul akan dilanjutin lagi sidul akan dilanjutin lagi itulah keadaan seperti itu tapi di season ke 2 sebenarnya udah disiapkan itu makanya itu dilibatkan gak sih oh iya dilibatkan tapi jujur ada diskusi saya saya kebetulan kan nulis ini saya dibantu dengan tim lah ya kita udah tahu situasi kondisi artinya ada alternatif yang tapi saya bilang saya gak akan ganti apapun yang paling baik ya artinya bisa kita mulai dari mana kalau memang satu saat banyak udah gak ada karena itu ya permintaan dia dulu lo bikin sekarang mumpung gue masih ada ental kalau memangnya udah gak ada lo ceritain ini ini yang buat saya bilang iya nya iya nya iya nya begitulah beliau bahagia beliau bahagia apalagi sekarang beliau satu tempat dengan ibunya yang ternyata namanya emak juga kalau yang aminah namanya emaknya kalau ini emak saya baru kaget begitu saya lihat temen saya ini Haji Tato ngirimin saya bilang saya minta tolong dia dari Singapura gue bilang lo urusin makamnya gue iya bang saya urusin semua alhamdulillah temen-temen di Bifak dibantuin semua makanya saya pantau terus ya sebetulnya kemarin juga waktu makamnya live juga saya pantau ini kebetulan ini temen SMA jadi ya beginilah kalau udah tua apalagi yang kita bisa bikin berbuat sesuatu saya pikir mungkin alhamdulillah ya dalam tanda kutip misalnya yang terakhir rumah rumah di di apa di celeduk sudah direnomasi tapi memang kalau banjirnya gak bisa karena itu ya beliau kan tinggal rumahnya itu sebelahnya itu sungai itu sungai kali itu kalau udah banjir udah naiknya bisa 2-3 meter jadi artinya setelah itu akhirnya rumahnya udah kita renovasi itu permintaan ya gak mau rumah di di betul artinya ya ya kemampuan kita 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 apa ya rumahnya selesailah rumahnya selesai nah di kurang-kurangnya boleh tahu ending terakhir dari banyak di sidur setiap spoiler lagi udah lah pokoknya di saat ada 2 perempuan menghadap dia si Nyak cuma ngomong Dul Nyak mau ngomong malu jadi 2 perempuan keluar itu udah ada di promonya jadi cuma Dul sama Nyak ngomongnya apa enter-enter nonton banyak ya bukan banyak ya ya kita ini kan dalam arti kata maaf Nyak ini sadar satu saat gak ada sadar kalinya satu saat gak ada apa ya dia banyak memberikan ide-ide-ide-ide gitu loh cuman saya gak gak sanggup untuk ininya kan dia apalagi coba anda bayangin gak covid aja dia gak keluar kamar apalagi ini covid gak covid aja dia gak keluar ini covid gak pernah dia terima tamu sampe saya pun gak berani dateng ya karena makaplah ya kalau namanya comorbid kenyakan penyakit udah macem-macem ya terpaksa saya cuma telepon aja artinya dia sadar sekali satu-satunya nah ya dia cukup 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 banyak bukan banyak bicara tapi kasih tanda ngasih tanda Dul dia kan selalu manggil saya gak pernah nama lagi pasti Dul Dul kita kalau gak ada lu begini ya ada lah baru lagi ya udah jangan ngomong itu udah peri dengernya peri ya begitulah orang-orang dulu kan begitu sadar kalau waktu itu pasti kita rugi itu selalu dia ini lu harus sampein kita pasti selesai nah sebelum selesai apa yang bisa kita rapin untuk orang yang kita tinggal itu selalu jadi sama nasihat Mbak B. Benyamin juga begitu kan Juni kemarin ada tirasat gak sih aduh teman-teman semuanya kayak masih sebetulnya bukan tirasat ya wanti-wanti ini kan pandemi ya ya bayangin pandemi loh kita syuting makanya gini maaf nih mungkin jadi agak panjang Sidul kemarin itu setelah dua tahun saya batalkan bukan saya tunda sebetulnya saya syuting itu buat on yang lalu tapi saya bilang saya batalkan bukan saya tunda karena apa pandemi saya gak berani ambil risiko kan waktu itu sempet sih kita vakum dua tahun saya gak bilang saya tunda tapi saya batalin sampe maaf 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 karyawan sudah terkontrak saya bayar semua bubar kapan bang gak tau liatkan situasi bagus begitu keliatan bagus aja ya kemudian kembali lagi beliau tapan syuting dulu tapan syuting dulu tapan syuting dulu ianya ianya yaudah pokoknya kita doain mudah-mudahan beliau husnud khotimah amin anak-anak yang ditinggalkan semuanya bahagia amin amin ini udah cukup cukup memberikan sesuatu bagi anak dan jujurnya amin kita hanya bangga saya kenal beliau sejak jaman beliau masih tinggal di Sentiong Sentiong rumahnya gak jauh dari pemakaman juga karena waktu itu saya tinggal di Kemayoran jadi memang sebucak-bucak saya udah kenal itu jaman saya bocah jadi udah udah tau lah udah apa ya udah salah sekali lagi saya ucapin terima kasih teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan saya masih mau ke tempat lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh